Ini adalah mainan Lightning McQueen yang paling detail yang pernah dibuat. Karena emang harganya juga mahal banget coy, juta-jutaan rupiah. Sangat amat menyentil ginjal gitu loh. Bahkan saking detailnya dia, katanya kita juga sampai bisa ngeliat ke dalam mesin-mesinnya juga guys. Tapi sekarang pertanyaannya, kira-kira sebagus apa mainan Lightning McQueen 1 ini? Apakah sepada dengan harganya menyentil ginjal itu? Mari langsung saja tonton video ini sampai habis! Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing Lightning McQueen terdetail yang pernah dibuat. Jadi ini adalah produk kolaborasi yang sangat amat menarik. Antara Disney Pixar dan juga Bandai guys. Dan seperti biasa, kolaborasi antara Disney Pixar dan juga Bandai biasanya menarik-menarik banget. Kayak misalnya dulu yang pernah gue review itu Toy Story Cogokin yang bisa digabung-gabungin. Nah, sekarang mereka bikin lagi kali ini versi Lightning McQueen yang detailnya nggak ada obat. Jujur gue belum pernah buka sebelumnya. Gue cuma liat-liat doang foto dan juga review orang-orang. Tapi gue bisa bilang itu keren-keren banget sih. Nah, makanya untuk kita bisa membuktikan mainan satu ini, apakah bagus atau nggak. Langsung saja kita bahas mainannya. Tapi pertama-tama kita bahas dulu mulai dari box yang kira-kira seperti ini. Ini boxnya aja kelihatan elegan banget loh. Berasa banget eksklusifnya. Tampak depannya kira-kira seperti ini. Bener-bener bukan mainan anak-anak ya. Yang dimana kalau buat anak-anak tuh biasanya ditampilin muka Lightning McQueen yang ramah itu kan. Sedangkan ini ditampilin tampak belakangnya yang kelihatan elegan banget kayak gini. Bener-bener minimalis banget coy. Di atas sini ada logo Cars 3 tentunya. Ada gambar Lightning McQueen-nya yang bener-bener keren banget. Dan juga ada nama mainannya yaitu Cogokin Cars Lightning McQueen. Dan tentunya ada logo dari Bandai dan juga Tamashination. Tampak samping-sampingnya kira-kira seperti ini. Ada logo Cars 3 dan juga Cogokin Cars Lightning McQueen. Tampak belakangnya kira-kira seperti ini. Nah disini baru ditampilin penampakan Lightning McQueen-nya. Yang dimana lo bisa liat ini bener-bener mirip banget sama di animasinya. Dan disamping sini ada snapshot dari detail-detailnya. Yang seperti gue bilang kita bisa liat jeroan mainan Lightning McQueen satu ini guys. Jadi sampe mesin-mesinnya kita bisa liat satu persatu. Di bawahnya dijelaskan kalau dia punya spare ekspresi gitu. Dan bahkan kita dapet special favor disini guys. Yang dimana kita bakal dapet serial number. Dan juga dapet certificate of authenticity. Lanjut ke tampak atas yang kira-kira seperti ini. Bener-bener minimalis banget. Cuma ada tulisan Cogokin Cars Lightning McQueen. Dan juga diikuti dengan logonya lagi guys. Sama kayak tampak bawahnya yang kira-kira seperti itu. Jadi itu dia box dari mainan Cogokin Lightning McQueen ini. Dan sekarang tanpa berlama-lama lagi. Langsung aja kita unboxing dia. Sema-semaa. Jadi sekarang kita keluarkan dia dari covernya seperti ini ya guys ya. Uh, gokil. Bener-bener kerasa eksklusifnya ya. Kayak minimalis banget gitu loh. Dan menarik banget di belakangnya sini. Ada sponsor dari Lightning McQueen-nya itu sendiri. Yaitu Rusty's. Dan sekarang saat yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Langsung aja kita coba inti Lightning McQueen-nya guys. Satu, dua, tiga. Oh, wow. Wow, 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 wow. Jadi yang pertama disini kita... Udah bang, bang, bang. Udah bang, udah bang. Udah bang, tahan bang, tahan bang, tahan bang. Oke, kita harus sabar guys. Karena emang box-nya ini aneh nih. Dia nggak bisa nekuk sampai... Bisa sekarang. Ini apakah robek abis gue tendang kali ya? Iya, anjir. Lihat tuh. Robek coy. Mainan mahal di robek oleh Medi. Tapi karena emang kalau nggak robek, dia begini terus nih. Kayak tegang terus gitu loh. Bikin sebel loh ya. Nah, yang pertama itu guys. Kita disini mendapatkan certificate of authenticity-nya. Yang dimana ini masih bener-bener segel. Jadi kita akan buka untuk pertama kalinya. Alright, alright, alright. Look at that. Gukil loh ini. Karena disini bener-bener ada tulisan tangannya gitu guys. Nih gue akan baca isinya ya. I'm extremely pleased to present this lovingly detailed model of Lightning McQueen. Working with Bandai, I oversaw the development and creation of this special diecast to ensure its high level of detail and akurasi. Seperti yang gue bilang, ini super detail dan super akurat. Please enjoy this exceptional collectible as much as I've enjoyed being a part of the car's world. Dan ditandatangani oleh J-Word-nya sendiri guys. Mantap bener sih ini sertifikat. Mengingatkan gue sama Toy Story Collection yang sering gue review jaman dulu. Jadi itu dia yang pertama, kita dapet sertifikatnya. Nah, yang kedua kita dapet special booklet-nya gitu disini. Yang isinya adalah cara-cara buat kita mainin si Lightning McQueen-nya ini. Dan juga bongkar pasang bagian-bagiannya kayak gini. Dan tentunya next adalah yang paling gue tunggu-tunggu guys. Yaitu ini dia Lightning McQueen-nya coy. Wah, gokil. Gokil. Ini. Wow. 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 Gokil guys. Ini the real die case sih. Bener-bener dingin coy. Nih, Ilham belum pegang. Kita suruh dia pegang. Coba pegang. Wih. Ini doang. Berat ya? Berat. Gokil ya? Gokil. Gokil, gokil, gokil. Gokil. Mantap. Bahkan disini material banyak itu juga dari karet. Jadi mantep bener sih ini detailnya. Nanti kita akan bahas detail-detailnya guys. Sabar dulu coy. Nah, selain kita mendapatkan ini, kita juga mendapatkan yang lainnya lagi. Yang pertama disini ada stand base-nya dia yang kayak gini guys. Bener-bener kelihatan elegan sekali. Dan next-nya kita mendapatkan spare ekspresinya si Lightning McQueen ini. Jadi disini ada spare mata dan juga ada spare bulutnya dia. Dan udah deh, gak ada apa-apa lagi sih. Isinya bener-bener itu doang coy. Jadi itu dia semua item yang berhasil kita keluarkan dari box Jahanam ini. Dan sekarang seperti biasa, apa mantarnya teman-teman? Packaging ala sahabat. Benar sekali. Packaging ala sahabat. Oke, jadi itu dia prosesi unboxing dan juga first impression dari Lightning McQueen ini guys. Dan sekarang supaya kita bisa lihat kira-kira apa aja detail-detailnya. Langsung aja kita ke sesi selanjutnya. Tapi sebelumnya kita peel off dulu nih. Ini dia part paling satisfying. Oke, saatnya kita buka pelan-pelan. Oh my god. Uh, uh. Uh, 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 uh. Oh, look at that. Jadi kira-kira kayak gini stand base-nya. Bener-bener kinclong banget sih. Nah, gitu aja kita ke sesi selanjutnya sekarang. Let's go! Oke, jadi ini dia tampak lebih detail dari Lightning McQueen Chogo Kin. Dan kita akan bahas satu persatu detail-detailnya guys. Kalian bisa lihat sendiri kira-kira seperti ini penampakan mukanya Lightning McQueen ya. Yang dimana dia punya mata biru seperti ini. Yang dimana ini banyak stiker gitu guys. Jadi hati-hati tangan kalian jangan pas basah megangnya. Dan juga dilengkapi dengan sponsornya dia yaitu Rusty's Bumper Ointment. Nah, kalau yang ini dia tuh kayak cat gitu. Cuma terasa ada teksturnya gitu guys. Dan juga dilengkapi dengan lampunya dia yang beneran dari plastik translusen kayak gini. Jadi bener-bener kayak lampu mobil beneran. Nah, sayangnya ciri khas dari Lightning McQueen disini diilangin guys. Yang dimana dia itu punya lambang petir kayak gitu kan. Yang di filmnya itu dia bisa memantul gitu. Cuma ini kalau gue center, dia nggak reflektif sama sekali. Bener-bener yaudah cuma begitu aja. Cuma detail kecil aja yang nggak ada gunanya. Menurut gue sayang banget sih. Karena ini adalah ciri khas paling mencolok dari Lightning McQueen. Yang dimana dia bilang kacau! Nah, menariknya dari mainan ini, dia ini mata dan juga mulutnya bisa diganti-ganti buat spare ekspresinya dia. Dan cara gantinya juga satisfying banget guys. Misalnya lo mau ganti matanya, lo tinggal tekan aja kayak gitu. Nah, dia bakalan copot kayak gitu. Dan yaudah tinggal dipasang aja spare matanya. Nah, jadi kayak gitu guys. Yang ini kayak lagi balapan serius nih. Matanya marah tapi mulutnya senyum. Nah, mulutnya ini juga bisa diganti. Caranya tinggal dicopot aja bagian depannya. Uh, creepy banget anjrit. Karena emang ternyata dalemnya gigi doang kayak gini guys. Jadi giginya udah template gitu. Gini doang. Tinggal disesuaiin aja sama bentuk mulutnya. Jadi bisa berubah-ubah ekspresinya kayak gitu. Nah, kali ini ceritanya ekspresi lagi marah gitu guys. Keren banget kan? Dan di bagian depannya ini ada yang menarik lagi. Yaitu cup mesinnya bisa kita buka beneran. Tinggal dibuka aja cup mesinnya. Pake alat yang kita dapetin ini. Kayak semacam pencungkil gitu. Pencungkil mata kalian yang sering mutang. Tapi nggak bayar. Dan tinggal dibuka aja. Nah, lo bisa lihat kira-kira seperti itu detail mesinnya guys. Ih, gokil nggak sih? Ini bener-bener detail yang mind-blowing banget loh. Buat mainan Pixar ya. Karena bahkan dari mesinnya ini. Sampai kabel-kabelnya juga dibikin sama mereka kayak gitu. Gokil bro! Jadi ini bener-bener sesuai sama klaim mereka guys. Yaitu lightning mah queen dengan detail dan juga akurasi yang paling mirip. Karena gila banget mereka sampai bikin detail mesin kayak gini. Menurut gue gokil sih. Menurut kalian gimana guys? Coba komen di bawah. Nah, detail lainnya kira-kira seperti ini penampakannya. Dan seperti biasa ini bukan stiker. Tapi ini adalah cet yang punya tekstur gitu. Dan bagus banget. Tidak ada miss paint sama sekali. Dan di sini juga ada namanya dia. Yaitu lightning mah queen. Dan sekarang kita lanjut ke bagian buntutnya. Yang ada tulisan rustic kayak gini. Dan ini sama guys. Detailnya itu dari cet yang bertekstur gitu. Tampak belakangnya kira-kira seperti ini guys. Ini adalah penampakan pantat atau bemper belakang dari lightning mah queennya. Yang kalian bisa lihat ini sama kayak lampu depannya. Di mana dia pakai plastik translucent gitu. Buat lampu belakangnya. Nah, tampak sampingnya kira-kira seperti ini penampakannya. Di sini terlihat sponsor-sponsornya dia. Lambang petir yang gradasi jadi api gini. Beserta nomornya itu 95. Dan juga logo rustic. Nah, mungkin yang menarik perhatian juga di sini adalah bannya guys. Yang di mana ini bannya juga nggak kalah gila detailnya. Karena kalau kalian perhatiin. Ini tuh bannya bener-bener dari karet gitu loh. Jadi kalau dipegang tuh kayak bannya beneran gitu. Dan di bannya ini juga ada tulisan lightyear. Yang di mana ini mengacu sama bass lightyear sebenarnya. Karena Pixar itu kayak dunianya nyambung-nyambung gitu kan. Kayak misalnya kalian mungkin bisa aja nemu mobil pizza planet di film Pixar lainnya. Nggak cuma di Toy Story doang. Dan sekarang kita lanjut bahas lagi tampak bawahnya yang kira-kira seperti ini penampakannya. Keren banget di sini ada detail kenal potnya kayak gini guys. Yang bener-bener dari die cash. Sasisnya ini juga dibikin dengan rapi banget sama mereka kayak gini. Dan bahkan kalian juga bisa lihat nomor serinya di depan sini guys. Nah, punya gue nih LM1089. Yang di mana LM itu artinya Lightning McQueen. Bukan Lionel Messi atau Luka Modric. Nah, sasisnya ini selain bentuknya kompleks kayak gini. Dia juga fungsional banget. Karena kita bisa mainin ban-bannya guys. Jadi nih ya, ban-nya ini bisa lu tarik-tarik kayak gini. Nah, oh my God. Look at that! Bahkan ini mengekspos detail yang lainnya lagi kayak gini guys. Tapi poinnya ini dibuat adalah supaya si Lightning McQueen ini bisa berekspresi mulai dari ban-nya sampai mukanya juga. Jadi even dia cuma mobil guys. Tapi dia ini bisa dipose-posein kayak gitu. Ini udah kayak mobil terbang. Karena emang ini jauh banget jangkauannya bahkan bisa sampai ke bawah kayak gini coba. Ban belakangnya ini juga sama. Dia juga bisa diputer-puter kayak gitu. Nah, keren banget gak sih? Sehingga si Lightning McQueen ini bisa dipose-posein supaya makin ekspresif lagi. Karena kalau kalian lihat di filmnya kan ban-nya kadang suka melewat. Bahkan dia bisa jalan pake ban-nya juga di filmnya. Dan keren banget bagi gue mereka bikin engineering di ban-nya kayak gini. Bener-bener satisfying banget mainin ini coy. Dan gak cuma itu doang guys. Di bagian bawahnya ini sebenernya kita mendapatkan semacam tuas penyangga gitu. Nah, yang dimana ini bisa ditempel di stand base-nya dia. Dan ini bisa dibuat ngaca lagi. Halo? Bang, serius bang? Cara konekin ke stand base-nya gimana? Gampang banget. Tinggal kalian culekin aja kayak gini. Nah, kayak gitu doang guys. Dan udah deh, ini dia Lightning McQueen yang sudah tertempel di stand base-nya. Gue jujur suka banget sama semua aspek dari mainan ini. Even sampai stand base-nya. Karena kalau kalian bisa lihat, disini ada cerminan dari si Lightning McQueen-nya ini. Yang bikin dia tambah ganteng lagi kalau dipajang. Bener-bener terasa kayak mainan mahal gitu loh. Ya karena emang sih. Tapi lo ngerti lah poin gue. Dengan dia bikin stand base yang reflektif kayak gini, bikin kegantengan mainan ini bertambah 64,75%. Tau dari mana angkanya? Gue ngarap. Ini dia Lightning McQueen dengan detail terganteng yang pernah ada. Overall, inilah hasil kolaborasi yang epic dari Disney dan juga Bandai. Yang dimana menurut gue mereka nggak overklaim kalau mereka bikin Lightning McQueen dengan detail yang akurat guys. Karena emang bener-bener gila banget bro. Lo bayangin aja dari satu mainan ini, lo bisa berekspresi dengan banyak hal. Kayak misalnya gonta ganti spare part mukanya. Bahkan sampai main-mainin bunnya dia kayak gini. Detail-detailnya ini juga nggak kalah gilanya guys. Mau dilihat dari angle manapun, dia kelihatan ganteng bener. Mulai dari detail-detail sponsornya, detail lubang bensinnya dia, detail knallpotnya dia juga ada. Bahkan yang paling main blowing adalah detail di bagian dalam kap mesinnya. Yaitu detail mesinnya guys. Jadi yang bisa gue bilang, emang ini mainan satu bukan buat anak-anak sih. Tapi buat kita-kita yang udah dewasa dan tetap ngefans sama mobil-mobilnya dari Cars. Yang tentunya disini konteksnya adalah karakter utamanya itu Lightning McQueen. Jadi bagi gue ini adalah mainan Lightning McQueen yang terasa eksklusif banget sih. Gimana nggak eksklusif? Coba orang kita dapet juga sertifikatnya kayak gini bro. Tapi gimana menurut kalian guys? Dari 1 sampai 10, berapa rating untuk Lightning McQueen satu ini? Silahkan komen di bawah. Dan sekarang buat tanda nyaraganya, bra poi! Ini Lightning McQueen Cars Chogokin dijual dengan harga Rp3.825.000 waktu gue beli. Jujur aja, emang mahal banget sih guys. Karena emang ini mainan bener-bener dibikin eksklusif sama Bandai dan juga Disney Pixar. Semua ditarah bener-bener dipikirin dan juga akurat banget. Aksesorisnya pun juga nggak main-main. Selain kita mendapatkan ini semua, kita juga mendapatkan sertifikatnya kayak gini bahkan. Dan nggak cuma itu doang, ngomongin bahannya juga menurut gue ini high quality banget. Karena bycast beneran bro. Dingin banget coy kalau dipegang. Jadi buat gue harga segitu cukup worth it untuk mendapatkan mainan yang eksklusif kayak gini sih. Tapi balik lagi gimana menurut kalian guys? Worth it nggak mainan ini dijual dengan harga hampir Rp4.000.000 kayak gini? Silahkan taruh komentar kalian di bawah. Dan juga seperti biasa buat kalian pengen beli, langsung saja shikating di bawah. Oke. Jadi paling sekian dulu video dari gue kali ini. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Nama gue Medi Renali dan semoga kalian betul di channel gue. Dan ingat, mainan adalah teman kacau. Kak Chika, Kak Chika, Kak Chika, Kak Chika, Kak Chika. Semalam, bong-bong di mana? Dari siapa sih ini? Dari siapa sih? Akses rusenya. Jadi paling sekian dulu video dari... Video. Jadi paling sekian dulu video dari... Video. Kenapa? Video mula. Jadi paling sekian dulu video... Yang ada tulisan rustis kayak gini. Nah, ini... Lah, 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 lah.